Tak minder dengan keterbatasan fisik, seorang penyandang disabilitas maju sebagai calon legislatif. Ia mengumpulkan modal kampanye dari hasil jualan sabun sehari-hari. Tak mampu berjalan normal, keseharian Selamat Widodo tak pernah lepas dari kursi roda. Meski demikian, pria 44 tahun ini buktikan keterbatasan fisik tak pernah jadi soal. Bagi dirinya, untuk maju dan bermanfaat bagi orang lain selama ada semangat. Termasuk niat Selamat menghujukan diri sebagai anggota legislatif DPRD Kota Solo pada pemilu 2024 mendatang. Itu yang membuatkan dewan-dewan yang notabene mereka belum merasakan bagaimana menjadi seorang disabilitas. Andai kata itu nanti yang berkecimpung dan berterlibat dalam pembuatan regulasi itu adalah seorang disabilitas. Insya Allah lebih implementatif dan sesuai dengan aspirasi kawan-kawan disabilitas. Selamat lumpuh sejak usia 2 tahun akibat penyakit polio yang menderitanya. Sempat mengeluh atas kondisinya, tapi perlahan ia bangkit. Beraktifitas sebagaimana mestinya orang kebanyakan, meskipun ada beberapa fasilitas penunjang yang ia modifikasi sesuai kondisi fisiknya. Ia pun berdaya mencari nafkah sendiri dengan berjualan sabun. Di luar itu, ia juga menjadi guru mengaji di lingkungan rumahnya. Saya boleh, dikatakan saya enggak gagah karena kaki saya enggak bisa untuk berdiri dari panjirangan-panjirangan. Tapi insya Allah dengan kapasitas saya, niat saya, tekat saya, itu insya Allah akan memberikan kontribusi walaupun hanya seujung kupu ireng bagi masyarakat di sekitar saya. Dari hasil kerja kerasnya itu juga, selamat membiayai modal kampanyenya sebagai caleg. Sejak setahun lalu, ia menabung 10 ribu rupiah per hari untuk berkampanye. Jadi saya menjadikan sesuatu yang kira-kira nanti yang saya lakukan dan nanti membuahkan hasil dan akhirnya saya jadi. Apa yang dikatakan saya jadi, jadi yang jadi anggota Dewan itu bukan saya, tapi pendukung-pendukung saya. Dan mereka punya hak apa yang saya lakukan dan dua pikir mereka juga yang akan mewarnai pemikiran-pemikiran saya. Masuknya Selamat Widodo maju menjadi caleg di DPRD Kota Solo, menjadikan dirinya satu-satunya caleg di Kota Solo yang berasal dari kaum disabilitas. Dengan keberanian dirinya maju menjadi caleg, selamat berharap pandangan masyarakat luas terhadap kaum disabilitas bisa berubah. Angga Eka melaporkan untuk NET.